Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara daftar akun di aplikasi langit musik nah seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update yang terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke kita langsung saja masuk ke playstore nah di kolom pencarian teman-teman bisa ketikkan langit musik nah kemudian untuk ikon aplikasinya seperti ini teman-teman nah teman-teman langsung saja install setelah itu langsung saja kita buka oke ini kita klik selanjutnya selanjutnya lalu kita klik selesai oke ini kita izinkan terlebih dahulu nah ini kita klik ok kita klik ok lagi oke nah oke sekarang kita sudah berhasil masuk ke aplikasi langit musik teman-teman untuk daftarnya teman-teman bisa klik ikon profil yang ada di pojok kanan atas kemudian kita bisa daftar dan masuk nah disini kita masukkan nomor handphone kita nah oke kalau sudah benar langsung saja kita kirim oke sekarang kita tunggu kode verifikasi yang masuk ke nomor kita teman-teman nah oke setelah itu teman-teman bisa masukkan kata sandi untuk akun langit musik kalian nah pastikan untuk kata sandi yang atas dan bawah sama teman-teman jika sudah langsung saja kita klik selanjutnya oke sekarang kita masukkan atau kita buat nama akun langit musik kita disini saya buat ladang sosmap nah oke jika sudah langsung saja kita klik masuk nah disini kita bisa pilih artis favorit kita disini saya lewati saja teman-teman kita klik masuk sekarang nah oke teman-teman sekarang kita sudah berhasil masuk di aplikasi langit musiknya dan kita sudah berhasil daftar juga teman-teman dan disini teman-teman bisa langsung dengarkan musik yang tersedia nih saya contohkan nah misalnya disini saya akan dengarkan lagu Rizky Fabian ini teman-teman hingga tua bersama langsung saja kita klik nah oke untuk suaranya ini saya mute ya teman-teman untuk menghindari dari copyright oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati